Demokrasi elektoral di Indonesia selama ini jauh dari rakyat kecil. Tak jarang rakyat kecil termasuk kelas pekerja hanya dijadikan komoditi politik oleh elit politik dan kaum oligarki. Tak heran kebijakan politik yang diambil lebih banyak merugikan kelas pekerja dan jauh dari suara rakyat. Politik dijadikan barang najis dan asing bagi rakyat kecil sehingga harus dijauhi. Padahal menjauhkan rakyat dari akses politik adalah tindakan sistematis menjauhkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan nasib mereka. Literasi politik seiring dengan waktu mengalir dalam nadi kaum pekerja, hingga pada satu titik kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota, pekerja rumah tangga, pemuda, hingga penyandang disabilitas menyadari pentingnya kelas pekerja untuk ikut ambil bagian dalam membangun alat politiknya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sejak berdirinya kita memilih Politik kelasnya itu adalah Politik kelas miskin Berdiri di kaki orang-orang miskin Berdiri terhadap ketidakadilan Berdiri terhadap diskriminasi Dan berdiri terhadap ketidaksetaraan Saat ini kita berada di pancoran, pancoran Buntu 2 Dia adalah salah satu wilayah konflik penggusuran Antara Pertamina, pihak perusahaan dan juga warga dan juga ahli waris Saat ini kita sedang melakukan avokasi Teman-teman bersodaritas di sini Atas nama kemanusiaan, atas nama solidaritas kelas miskin Indonesia Dan juga bagaimana kita berada di sini Bukan hanya soal mengavokasi soal pertanahan dan konflik agrarianya Tapi juga mengavokasi soal peningkatan kapasitas Terkait soal administrasi kependudukan Terkait soal jaminan sosial yaitu BPJS Terkait soal angka putus sekolah yang kita sedang avokasi juga Nama saya Minawati, kalau dipanggilnya Wati Saya koordinator JRMK Jaring Arat Mesin Kota Kebanyakan mereka pemulung, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, buruh cuci gosok Ada yang karyawan juga ada Nama aku Guntoro Biasanya dipanggil Gugun Kalau dari organisasi, aku dari Urban Poor Consortium Tinggal di Jakarta Utara, Kampung Tonggol Orang miskin itu miskin bukan karena nasib Bukan karena takdir Tapi ada kebijakan secara struktural yang membuat mereka miskin Jadi miskin karena korban kebijakan negara Biasa kami rutinnya, kami ada pertemuan jaringan setiap bulan sekali Kami mengavokasi hak-hak dasar Hak-hak dasar rakyat mesin kota Hak-hak dasar rakyat misalnya soal air Soal perumahan Soal tenaga kerja Soal kesehatan Kami mengavokasi seperti itu Sebenarnya rakyat ini bisa mandiri Orang miskin Rakyat miskin kota bertahan itu sebenarnya ditolong oleh sesamanya mereka sendiri Seperti contoh yang barusan lewat ini ya Ada tukang apa itu Aksesoris lewat tadi itu Dia ini Kalau ibarat orang mau berusaha itu gak perlu ribet-ribet lah Intinya dia punya gerobak Lalu barang dia bisa ngambil tempat lain Dan banyak sekali kasus dia tanpa harus bayar dulu Atas dasar kepercayaan dia bisa ngambil barang Lalu dia keliling Saya amati Siapa yang beli dari aksesoris-aksesoris itu Yang beli itu orang-orang miskin juga Kalau orang-orang kaya belinya di mal Atau dia pesan online yang Apa ya menurut dia lebih bagus Tapi yang beli dari aksesoris tadi orang-orang miskin juga Jadi duit-duit orang miskin itu juga Mengalir kepada orang-orang miskin Jadi mudah gitu loh Kita bisa lihat contohnya ya Kalau kita mau harus pakai baju kan Tapi kalau beli baju yang baru mungkin mahal Oke beli baju bekas Siapa yang jualan baju bekas oleh orang miskin Aku mau bertempat tinggal Tapi kalau bertempat tinggal yang legal Yang kontrakan besar itu mahal Lalu aku bisa bertempat tinggal Dengan aman, dengan terjangkau di mana Ya sudah tinggal di kampung-kampung ini Kos-kosan di kampung-kampung itu jauh lebih murah Itu bisa dijangkau oleh orang miskin Lalu saya pengen makan Gak mungkin saya tiap hari makan di restoran Seperti orang-orang kaya Saya harus menyesuaikan apa yang saya makan Harganya menyesuaikan dengan kantong saya Ada warteg-warteg Ada warung makan-warung makan Yang sesuai dengan kantong saya Siapa yang menyediakan itu Orang-orang miskin Sampai hiburan loh mas Bukan hanya soal kebutuhan dasar Sampai hiburan Sampai hiburan loh Aku juga pengen kayak orang-orang kaya itu Punya hiburan bisa karaoke Dimana? Tapi kalau ngerum kan mahal tuh Dalam satu jam bisa 300-500 ribu gitu Dan minuman makanan di sana juga mahal Oh di jalan-jalan banyak contoh Di kota tua itu Di pelataran itu Banyak orang menyediakan speaker Terbuka Orang bisa karaoke sepuasnya Ngasih goceng, ngasih ceban Udah bisa seneng disitu joget-joget gitu Sampai hiburan itu Ada putaran ekonomi Di sesama orang miskin Terima kasih telah menonton Perkenalkan nama saya Warna Di Alamat Munjung Agung Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal Nelayan itu definisinya ada empat Yaitu nelayan tangkap Yang kita kenal sehari-hari Sebagai nelayan yang pergi laut Menggunakan kapal Kemudian nelayan budidaya Yang apa Membididayakan ikan Kemudian nelayan pengolah Pengolah ikan Dan pedagang ikan Itu definisi nelayan menurut Undang-undang Dari empat-empatnya itu Ada dua sebenarnya Dari sebesar yaitu Nelayan pengusaha Dan nelayan buruh Nah sampai hari ini Itu nelayan buruh Yang memang Tidak diperhatikan oleh Pemerintah Tentunya pengusaha kapal Itu yang milik kapal Tapi yang gak ada kapal Dari nakoda Sampai ABK Itu gak punya kapal tentunya Mereka hanya ikut Kapal Kemudian Menggunakan sistem upah Bagi hasil Yang namanya nelayan itu Ya Kalau yang kaum buruhnya Ya Ikut merasakan Karena Di dalam perbekalan itu Tidak diatur Siapa yang harus Membayar perbekalan Kemudian yang memenuhi Terus yang mengawasi Perbekalan itu Apa saja itemnya Pemerintah sampai hari ini Belum ada regulasinya Kondisinya seperti itu Sangat memberi hati Sekali kaitannya dengan nelayan Perkenalkan saya Jumiem Atau biasa Kawan-kawan memanggil saya Lek Jum Dari Serikat PRT Tunas Milia Yogyakarta Dan salah satu anggota Jara PRT Atau Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga Dan Ya kegiatan saya Setiap hari Selain bekerja Sebagai pekerja rumah tangga Juga Berorganisasi Melakukan advokasi Dan juga pengorganisasian Jadi pengorganisasian itu Mengajak Kawan-kawan PRT Yang belum Bergabung Di Serikat PRT Kita mengajak Agar pekerja rumah tangga Khususnya Di Yogyakarta Dan juga Di Indonesia pada umumnya Dan itu agar Bergabung Di Serikat PRT Serikat PRT kayak gitu Dan Untuk advokasi Saat ini Bersama Jara PRT Kami mengadvokasi Adanya perlindungan Pekerja rumah tangga Yaitu undang-undang PRT Ya kalau Kita berbicara soal pekerja rumah tangga Kalau secara Apa ya Masyarakat Mengetahui selama ini Hanya sebatas Yang memasak Atau Apa ya Membersihkan rumah tangga Tidak akan Tetapi ada Sekitar Berapa itu 15 Atau berapa Kategori Yang masuk dalam Pekerjaan PRT ya Yaitu ada Memasak Mencuci Kemudian juga Menyatrika Kemudian Tukang kebun Kemudian mengasuh anak Kemudian juga Super pribadi juga Kemudian Yang mengasuh Lansia Atau Orang-orang Turi kebutuhan khusus Seperti itu Perkenalkan Nama saya Sri Astuti Saya Ibu rumah tangga Saya Single parent Aktivitas saya Pekerja Di suatu Perusahaan Saya seorang pekerja Harus Murus Keluarga Dan ke pagi Pulang Kore Kadang malam Bikin Bagangan Untuk Seperti Anak-anak Bisa sekolah Kalau Mengandalkan Dengan gaji Tidak cukup Untuk Membiayai Tiga anak Sekaligus Membiayai Orang-orang Ditambah Orang tua Saya Sakit Yang bagaimana Caranya Saya harus Bisa Mengurus Anak Kerja Orang tua Bisa jadi Sedua bulan Dirawat Setiap Setiap dua bulan Dirawat Sampai Akhirnya Saya Menjalani Hidup pun Dengan Tertatih-tatih Dengan keadaan Dengan keadaan Itu Itu Sangat miris Anak saya Yang harusnya Kedepannya Bisa lebih maju Tapi Mengordankan Mengordankan Apa ya Masa depan Dia Demi Neneknya Supaya Ibunya tetap Bekerja Itu Yang saya Alamin Sangat hasil Alamin Saya Kerja Pun Sebenarnya Berat Tapi Memang Harus Harus Saya Jalanin Nama saya Moharyati Saya Aktif Di Impunan Wanita Disabilitas Indonesia Sebagai Ketua DPD PKI Jakarta Menurut Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 Disitu Ada kuota 1% Dan 2% Nah Pada kuota 30% Perempuan Disitu Harus Ada Keterwakilan Perempuan Dengan Disabilitas Karena Perempuan Disabilitas Itu Berpuluh-puluh Kali Termarjinalkan Berpuluh-puluh Kali Menjadi Diskriminasi Dan Disitulah Saya Tergerak Untuk Menyuarakan Bahwa Perempuan Disabilitas Itu Harus Mempunyai Kestaraan Hak Di Berbagai Bidang Contohnya Bidang Pekerjaan Dimana Dicantumkan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Juga Seseorang Yang Mengalami Kecacatan Diperbolehkan Diberhentikan Dari Pekerjaan Itu Sangat Menjadi Masalah Banget Bagi Komunitas Bisabilitas Karena Jika Mengalami Kecelakaan Kerja Kemudian Seenaknya Dipecat Kita kan Manusia Juga Kita gak Mau Musibah Itu Terjadi Pada Siapapun Alangkah Baiknya Kita Direhabilitasi Dan Agar Kita Bisa Bekerja Kembali Jangan Dipecat Tapi Kita Diberdayakan Kembali Kita Masih Bisa Bekerja Meskipun Kehilangan Tangan Kehilangan Kaki Kita Masih Bisa Bekerja Itulah Yang Salah Satu Kami Menentang Undang-Undang Cipta Kerja Purnama Nukung Si Lengit Aya Na Datang Kabur Wande Hari Nukung Sinjanding Aya Na Datang Hari Ring Dei Ayu Patah Remat Tindeng Cacap Ken Mengpeng Ayah Kesempetan Aya Mangsa Nu Enda Ayu Orang Suka Bunga Cang Bulan Opat Belas Narawangan Atibang Belas Perkenalkan diri Nama saya Yusuf Asli dari Petani Cibaliung Saya Nama Harman Petani Cibaliung Nah inilah Perkebunan dan Petani kami Seperti ini Jadi kami setiap Waktu atau setiap Tahunnya kami bercocok tanam Ada padi Kadelek Dan jagung Dan lain sebagainya Masalah Tani itu Bagi saya adalah Kehidupan Jadi tidak bisa Depas dari Walaupun siapapun Yang menguasai tanah ini Tetap saya akan bertani Dari dulu Sebelum Saya dewasa Sudah Saya diajak-ajak Sama orang tua Saya Suka berladang Di sini Jadi Kalau dulu Belum ada tanaman jati Sama mahoni ini Yang ada Hanya kayu-kayu Alam Kayu-kayu rimba Dulu Jadi Dari mulai Situlah Masuk perum Perum perutani Sampai sekarang Sampai rapat jati Jadi untuk kami Untuk bercocok tanam Memang sekarang Sangat kesulitan pak Kesulitannya Setelah kami ladangi Mandor Langsung masuk Nanam jati Akhirnya Lama-kelamaan Areal ini sampai rapat Jadi akhirnya kami Sulit Untuk menghirupi keluarga Sulit untuk bercocok tanam Ada tebangan seginipun Ini hanya kebagian 20 meter persegi pak Jadi mana Untuk menghirupi keluarga kami Mana bisa kami Untuk menyekolahkan Anak kami Kalau area Ladang kami Cuma Pasti di 20 meter Memang Masyarakat Karena dia sehari-hari Sebagai petani Harus berladang Atau Di antaranya Menanam padi Yang lain-lainnya Memang Tidak ada hentinya Terus-terusan Tocok tanam Di Daerah-daerah Yang tanah Yang berkomplik Dari tahun Kapan Itu Tetap kami Berjuang Tetap kami Menggarap Gitu ya Sampai Ya Apa Gubu-gubu kami Atau rumah kami Dibakar Memang waktu itu Ada yang Gubu Ada yang sudah Jadi rumah Tapi Kena Dibakar oleh Oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Akhirnya Kami sebagai Berjuang Bukan Bukan nanti Tapi terus-terusan Kami berjuang Kau bakar Rumah kami Bertaburan Menjadi Abu Musnahlah Tanaman kami Bercecer Bersimbah Saya adalah Satu saya yang Pernah dipenjarakan Jadi Waktu subuh Saya mau Ngambil air wudu Disergap Saya waktu itu Ditangkap Saya Ladang saya Di belakang sana Rumah saya Di belakang sana Yang Rumahnya Dibakar Tinggal arang Saya ditangkapnya Ditelanjangin Tanpa busana Dilempar ke truk Sakitnya Bukan main Pak Saya benar-benar Merasa Sakit sekali Sampai sekarang Walaupun sudah Belasan tahun Atau sudah puluhan Tahun Tapi sampai hari ini Saya masih terasa Saya dipukul Saya ditendang Dan saya ditelanjang Dilempar ke truk Dipenjarakan 18 bulan Sudah tahu ada yang ditangkap Sudah tahu dipenjarakan Karena kami yakin Bahwa disini adalah Tidak ada perum perutani Atau tidak ada tanah kehutanan Jadi kami tegas Untuk menggarap lahan Dan terus-terusan Untuk menggarap lahan Karena Hak tani itu adalah Kehidupan kami Satu diantaranya Kekuatan Dan ambisi Masyarakat Ingin menggarap Satu Karena disini Secara hukum Satu ada Tanda bukti girik Surat-surat tanah Terus Itu Kuatan diantaranya Ambisinya masyarakat Ingin Menggarap di Areal ini Itu bukti-buktinya Akses untuk ikut Dalam mengambil keputusan Itu yang Minim sekali Atau bahkan Kosong Nol gitu loh Di masa lalu Karena Orang miskin itu kan Dianggap bodoh Satu ya Dianggap bodoh Dianggap tidak punya Apa ya Peradaban untuk Musyawarah Dan ngambil keputusan Dianggap tidak bisa Diajak bermusyawarah Dialog Kerjasama Dan tidak punya skill Sehingga itu Di Di Apa ya Diberikan Ruang-ruang pengambilan keputusan Itu diberikan pada Birokrat Orang-orang yang punya Kekuasaan politik Yang pertama Yang kedua Juga diberikan pada Orang yang disebut ahli Nah ini ahli Ini juga biasa Kemudian ahli itu Hanya disebut sebagai Orang yang berasal Dari akademisi Dari universitas Punya gelar Segala macam Nah sedangkan Orang-orang miskin Yang punya pengalaman berbeda Punya keahlian Di bidangnya masing-masing Diangap bukan ahli Sehingga minim Partisipasi Dalam pengambilan keputusan Tapi kan sering dibilang Oh kami sudah libatkan Orang-orang miskin Orang-orang terdampak Dalam pengambilan Itu bukan dilibatkan Dia hanya dilibatkan Untuk mendengar Keputusan mereka Hasil keputusan mereka Tapi tidak diberi Wenang Tidak diberi Otoritas Kesempatan untuk Ngambil Keputusan bersama Itu Problem paling mendasar Dan tentu saja Karena tidak ikut Menjadi bagian Dalam mengambil keputusan Tentu saja Keputusan-keputusan Yang dihasilkan Tidak akan menguntungkan mereka Keputusan-keputusan itu Hanya akan menguntungkan Oleh orang-orang Yang terlibat Dalam mengambil keputusan Oleh karena itu Wajar Kemudian Terjadi banyak pengusuran Dalam Contoh Rencana Penetapan Rencana tata ruang Rencana pembangunan Dalam memilih Jalan tol itu Mau dibangun Dimana Itu kan politis Tergantung siapa Yang ambil keputusan Kalau disitu ada aset Orang kaya Atau ahli Yang ambil keputusan Di belokin Tapi kalau orang miskin Yang ada disitu Terapa saja Nanti dibebaskan Kasih santunan Itu dalam hal Menentukan lokasi Itu kan sangat politis Ya orang miskin Selalu dikorban Karena apa Tidak ikut dalam Mengambil keputusan Hari ini Saya Ikut aksi Berangkat dari Rumah Buru Cikarang Untuk pengawalan Di MK Tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Pada saat Pelaksanaan aksi Kita sampai di Patung Kuda Di depan istana Hujan-hujanan Bersama kawan-kawan Untuk Ya perjuangan Seorang pekerja Buru Untuk memperjuangkan Hak Dan untuk Kemajuan Rakyat Terima kasih telah menonton Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Yang sudah disakan oleh pemerintah Itu banyak merugikan Untuk pekerja terutama Masalah kontrak Yang berkepanjangan Tidak jelas ujungnya Banyak outsourcing Pekerja dengan upah yang murah PHK sepihak Dan sangat merugikan untuk pekerja Kita di negara sendiri Negara yang kaya Kenapa kita harus susah Mencari pekerjaan Dengan sekolah tinggi Sekolah mahal Tapi kita untuk bekerja Dibayar murah Itu sangat tidak wajar Dan sangat tidak logik Menurut saya Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Itu sangat Sangat merugikan Untuk masa depan Anak-anak kita Mau bagaimana Seperti apa Generasi muda kita nanti Terima kasih telah menonton! Ya problem yang dihadapi oleh anak muda pada hari ini Salah satunya adalah Bagaimana akses Akses untuk menjangkau Baik itu dari pendidikan Baik itu dari pekerjaan Baik itu minimnya lapangan pekerjaan Sehingga orang tidak banyak yang bekerja Sehingga angka pengangguran sangat cukup tinggi Lalu yang ketiga adalah Permasalahan properti Nah anak muda pada hari ini Karena upahnya sudah tidak layak Upahnya masih minim Sudah gitu lapangan pekerjanya minim Sudah gitu hubungan industrial Yang juga minim Karena mayoritas anak muda adalah pekerjanya Pekerja informal Sehingga untuk membeli properti Dengan harga yang sangat cukup tinggi Anak muda tidak mampu Atau harga yang ditawarkan terhadap Perusahaan atau Pihak mengembang Terkait soal properti Dia tidak dapat diakses oleh anak muda Yang terakhir adalah mengenai soal art space Anak muda membutuhkan wadah Anak muda membutuhkan ruang Ruang kreatif Yang bagaimana ruang kreatif tersebut Dapat diakses oleh seluruh masyarakat Dapat diakses untuk peningkatan kapabilitas Dan kualitas diri Sehingga anak muda dapat berdaya saing Pada saat dia ditepatkan di dalam industri-industri kreatif Atau industri-industri pekerjaan lainnya Pekerjaan ini gini biasanya Kita dicari oleh nakoda Kita ketemu nakoda Kemudian kita berangkat Kita sepakat deal berangkat Ya berangkat ke laut saja Perbukalan, makan, segala macam Ditanggung oleh kapal Kemudian setelah di atas kapal Kita bekerja Mencarikan sebanyak-banyaknya Kemudian setelah banyak Setelah dianggap cukup Kita masuk ke labuan Kemudian ikan dijual melalui TPI Setelah dijual melalui TPI Baru kita dapat bagi hasil Tapi proses itu Awak kapal itu gak tahu Yang tahu ya nakoda Sama memilih kapal Kita kerja di atas kapal Itu ibarat Sebagian besar ya Itu Ibarat kerja Kayak beli kucing dalam karung Kita gak tahu Sistem bagiannya seperti apa Mekanisnya seperti apa Cuma kita nanti Ya dapat lah Ya Endingnya aja itu Kalau sekarang ini saya pergi melaut pagi Pulang sore Itu saya dapat berapa duit? Belum tentu Saya burunya gitu Belum tentu mas Belum tentu dapat Karena hanya makan saja Karena gini perbekalan katakanlah 500 ribu Ternyata ikan yang didapat Hanya 500 ribu Kan habis untuk perbekalan Nah gitu ya di bagaimana? Gak ada kan? Cuma dapat makan di laut saja Dan itu bukan sekali dua kali Sering Yang di rumah Sebagai orang yang Yang katanya pelanggung jauh Sebagai pelanggung keluarga Belum tentu mereka bisa memberi nafkah Jadi teman-teman lain itu Ya Dia hanya Hanya makan Hanya bagaimana dia bertahan hidup Tidak lain hanya bertahan hidup Karena Ya mau apa lagi Skill kita hanya ada di situ Ya Kalau boleh sih Memang kita gak Gak suka jadi nelayan Pak yang namanya nelayan itu Di laut Tidur aja gak tenang pak Karena kita kena ombak Yang namanya ombak itu Gak kenal musim Gak kenal waktu Dia mau ada ya ada aja Kalau itu ciptaan Tuhan Yang gak bisa dihalang-halangi Hanya bisa diprediksi Sehingga kalau ketika Di tengah laut kemudian terjadi ombak Ya resiko Sebagai pelaut Itu kalau ombak Kemudian kalau Kecelakaan kerja di laut Celakanya lagi Ketika ada kawan-kawan yang kemudian Kena musibah Kemudian tenggelam dan hilang Itu sulit mencari Asuransi Mendapatkan asuransi Karena ketentuan dari Hukum di Indonesia Maupun di luar negeri Bahwa orang Orang hilang itu Belum tentu meninggal Sehingga tidak otomatis Ketika orang hilang Di kecelakaan di atas kapal Kemudian hilang Belum tentu dapat asuransi Karena klang asuransi Didapat susah Karena kan hilang Mayanya tidak ketemu Dalil mereka kan seperti itu Sehingga kesengsaraan kami Di laut itu Di atas kapal itu Luar biasa Di situ tempat makan Di situ tempat kerja Di situ tempat tidur Di situ Tidak ada Fasilitas kita pakai semua Ya Beda dengan penjara itu Sedikit sekali Kalau penjara itu dikurung Pakai jeruji Kalau kita dikurung Pakai alam Pakai ombak Di penjara itu Tidak kena ombak Kita masih kena ombak Cuma kita bebas Secara pikiran Tidak dikekang Pikiran-pikiran kita Bedanya itu Sebenarnya Paling sengsara Yang nelayan Pertama memang Situasi kerja PRT Sampai saat ini Apa ya Tidak layak ya Bekerja Tidak memiliki Apa Jam kerja yang jelas Dari Ya dari Bangun pagi Sampai Mau tidur lagi ya Mau bangun lagi banget Ya Rata-rata 16 jam ya Kurang 16 jam Jadi Dan juga Apa Upahnya yang sangat kecil Dengan Beban kerja yang sangat Banyak Kemudian juga Tidak ada Jam istirahat yang jelas Karena Apa ya Sewaktu-waktu harus Siap sedia untuk Melayani Apa namanya Pemberi kerja Seperti itu Kemudian juga Apa Tidak diakunya sebagai Pekerja oleh negara Ya Ini tadi Ketika Apa Dengan tidak diakunya Sebagai pekerja itu Kan jadi berimbas pada Situasi kerja yang sangat Tidak layak Kemudian juga Apa Mengalami diskriminasi Kemudian Banyak kekerasan Bentuk-bentuk kekerasan Yang dialami pekerja rumah tangga Ya fisik Sikis Ekonomi Dan juga seksual Dan juga Apa Perdagangan orang juga Itu Perbudakan modern Kita setiap hari Jumat Kita memasak Untuk Kawan-kawan kita Yang di jalanan Yang Membutuhkan Jumat berkah itu Kita adakan Dengan Sukarela Dan kita Danapun Kita Mencari dana Dari kawan-kawan Yang sukarela Ingin membantu Menyumbangkan Sedikit rejekinya Untuk Jumat berkah Kita sangat Sosialisasi kita itu Untuk Untuk kawan-kawan Saling membantu Patungan lah ya Setidaknya itu kita Bahasanya patungan Untuk Menjalankan Jumat berkah itu Dana itu Kita Kumpulkan Ada bendahara Kita kumpulkan Setiap Jumat kita masak Kita itu Bikin Sampai 70-60an Bungkus Untuk Kawan-kawan Yang di jalan Itu sangat Membantu Kawan-kawan Di jalan Mereka itu Sangat bahagia Kita cuma Memberi Sebungkus Nasir Saja Mereka itu Sangat Bahagia Disitu Tergerak Hati kita Makin Ayo Kita adakan Terus Jumat berkah Untuk membantu Kawan-kawan Saat ini Buru selalu Aksi Turun ke jalan Untuk Memperjuangkan Hak Sebagai Pekerja Kita Menuntut Hak kita Kita turun pun Kadang Tidak Didengar Apalagi Kita Diam Makanya Saya berharap Dengan adanya Partai Buru Kita bisa Kedepannya itu Kita bisa Mewakilkan Di Parlemen Adalah Untuk Buru Masuk ke Parlemen Untuk Memperjuangkan Hak Dan Kebijakan-kebijakan Yang akan Dikeluarkan Orang pemerintah Dan kita bisa Menolaknya Apabila Buru Ada di Parlemen Saya Mencalonkan diri Untuk Bacalek Di Dapil 2 Cibitung Cikarang Barat Waktu saya Waktu saya Sangat sedikit Di rumah Untuk Ngurus Anak-anak Tapi Saya tetap Semangat Harus Karena ada Anak-anak Saya tetap Harus Bisa Menghidupin Anak-anak Saya Dengan Membagi Waktu itu Sangat sulit Sebenarnya Cuma Saya sudah Pesan Sama Anak-anak Saya Bunda terjun Ke serikat Dan aktif Di partai Itu saya Benar-benar Ijin Ke keluarga Saya Waktu Mumpung Saya masih Bisa Berjuang Saya akan Serahkan Semua Saya intakan Hidup saya Untuk Masyarakat Dan Anak-anak Saya Setuju Dan saya Dapat dukungan Dari keluarga Untuk Paju ke depan Saya Bisa Melangkah Karena Ijin Dari Orang tua Restu Dari orang tua Dan anak-anak Saya mendukung Jadi Semoga Dengan Tujuan saya Untuk Ikut Serta Bergerak Di partai Dan Ikut Kompetisi Di Bacalek Bagaimana Caranya Partai Buru itu Bisa Menang Dan Saya Harus Bisa Setidak-tidaknya Di hidup Saya itu Bermanfaat Untuk Orang Banyak Dan Bukan Untuk Pribadi Saya Bermanfaat B игры Baya Kalau saya pribadi ya dan kawan-kawan itu sebenarnya selama ini kalau mau terjun langsung kita itu belum kepikiran. Tapi kemudian setelah ada partai buruh ini kemudian kita menyadari ya dan apa yang terjadi selama ini bahwa kita tidak bisa menitip nasib kita kepada orang lain. Kemudian ada partai buruh ini kemudian kita optimis ya bahwa dengan karena juga PRT atau pekerja rumah tangga ini kan buruh juga ya. Jadi kita sudah selayaknya dan memang semangat untuk memang terjun langsung untuk merubah nasib atau situasi pekerja rumah tangga itu sendiri. Karena yang selama ini sangat tidak layak ya itu kita kayaknya ada cahaya baru kayak gitu untuk harapan baru untuk pekerja rumah tangga bersama partai buruh. Kemudian undang-undang kesehatan menjadi disabilitas itu bisa dideteksi dari awal dari reproduksi masing-masing pasangan. Nah alangkah baiknya sebelum pasangan ini menikah kita periksa dulu kesehatannya agar pembawa gen-gen yang tidak baik bisa diperbaiki dengan pemeriksaan secara teratur dan sebagainya. Karena saya sering berkolaborasi dengan SPRI yakni Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. Dimana di dalamnya itu mereka bergerak dari kelompok benar-benar yang minoritas. Dan karena kelompok kami kelompok minoritas dan termarjinalkan perempuan disabilitas. Nah disitulah SPRI mengajukan nama aku untuk maju sebagai calon legislatif untuk DPRD. Dan rasanya aku serp gitu ya. Karena baru aku lihat partai yang mengedepankan kaum minoritas, buruh, petani, nelayan, dan disabilitas itu baru partai buruh. Dan di partai buruh ini aku berharap disinilah aku titipkan amanah teman-teman disabilitas agar suara kami dapat tersalurkan dan segala hak-hak kami yang selama ini terlanggar atau terabaikan dapat terakomodasi pada pemerintahan ini di negeri ini. Persoalan politik ada persoalan bersama. Karena justru ketika kita tidak paham politik dan tidak mau bergabung dengan politik, maka aturan yang dibuat oleh mereka itu justru berseberangan dengan kepentingan kita. Nah kepentingan para buruh yang tadi saya katakan bahwa di nelayan itu ada dua kelompok besar, kelompok pengusaha nelayan dan kelompok buruh nelayan. Nah kalau kami dari kaum buruhnya ini, kaum pekerjaannya tidak mau bergabung dengan politik, ya nasib kami tetap diserahkan kepada orang lain. Mereka tidak tahu kepentingan kita apa, masalah kita apa di lapangan. Mestinya ya teman-teman sepakat untuk berpolitik dan istilahnya mewakilkan kepentingannya kepada komunitasnya, yaitu komunitas buruh nelayan. Karena saya tahu persis bahwa nasib kita tidak mungkin dititipkan ke orang lain. Nasib kita harus diperjuangkan oleh kami, kaum buruh. Tidak ada tawar-menawar. Kalau kami mau maju, kami harus bergabung. Mohon maaf, jangan jadi pecundang lah. Kalau kita aktivis buruh, ya jelas kita harus mendukung pergerakan buruh. Melalui partai buruh. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya aktivis buruh, tapi saya menjadi calik partai pendukung Omnibus loh. Ya pikir sendirilah maunya apa mereka. Paling hanya perut yang mereka pikirin. Kepentingan perut adalah kepentingan yang lain. Yang jelas kalau kepentingan buruhnya di partai buruh. Saya sih mengalami sendiri, begitu kita mau digusur, tidak ada dewan seorang pun yang datang membantu kita. Bagaimana? Karena kita mempunyai hak yang sama. Undang-undang itu menjamin hak dasar seluruh warganya yang ada. Nah ini bagaimana mungkin begitu mereka berkampanye, dia sangat merasa dekat dengan masyarakat. Tapi begitu masyarakat mengalami musibah, mengalami penggusuran, mereka tidak peduli. Bahkan kami sendiri khususnya di Jarenka, itu semua kampung yang ada di Jarenka adalah kampung yang terancam dengan penggusuran. Cuma pertanyaan saya itu perwakilan kelas mana? Saya belum menemukan perwakilan kelas miskin kota. Perwakilan kelas artis banyak. Perwakilan kelas pengusaha apalagi hampir semua. Nah yang kita yang miskin-miskin ini jarang sekali kita temukan. Terus terang ya Jarenka tadinya non-politik. Kami tidak percaya dengan politik. Ya, tapi dengan berjalannya waktu sekarang ya, ini pergantian gubernur, pas semua kebijakan adanya di DPR. Segala keputusan undang-undang pergub, undang-undang ngotoknya di DPR. Kalau tidak ada yang mengawal di situ, kita stuck tuh cuma sebagai penonton. Tidak menentukan nasib kita di dalam situ. Tidak akan ada perubahan Jarenka. Makanya sekarang Jarenka memutuskan untuk politik. Itu salah satunya. Kita mau duduki parlement itu supaya ada suaranya di situ. Kita bisa nyumbang di situ. Tidak jadi penonton lagi. Kalau kemarin-kemarin kan jadi penonton kan. Sekarang kita tidak mau jadi penonton. Kita mau menentukan nasibitaris gitu. Bersama teman-teman dulu. Sesuai dengan fungsinya DPRD ya mas ya, itu kan kita bisa membuat aturan, bisa mengawasi anggaran gitu. Jadi pengennya tuh ada sebuah aturan yang ada keberpihakan mas. Supaya selama ini kan aturan itu dibuat untuk yang kelas orang kaya gitu lah. Sementara yang miskin terkadang kita susah gitu. Tetap aja miskin gitu. Jadi pengen terlibat dalam hal itu. Supaya berkeadilan aja mas. Jadi enggak ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Punya akses yang sama ya. Pertama kita pilih Partai Burung. Nah karena Partai Burung sejalan dengan misi kita. Ada Reproma Agaria disitu, ada Tenaga Kerja disitu. Makanya kita pilih. Kan ini ada dua pilihan ya. Pertama memang tadi sudah ya bahwa kita mau bereksperimen masuk dalam ranah politik. Dan sistem di kita kalau mau masuk dalam kekuasaan mau tidak mau harus berpartai politik. Jadi pertanyaan pertama sebenarnya partai baru atau partai lama. Partai yang sudah mapan atau partai yang baru muncul kan begitu. Kita masuk ke partai politik itu kan bukan karena pengen keren, pengen asik-asikan masuk partai. Kita bawa agenda kan. Kita bawa sesuatu yang ingin melalui partai itu jadi alat. Itu yang kita mau dorong untuk perubahan kan. Jadi kita mesti berhitung kan. Ini alat ini mungkin enggak untuk kita jadikan kendaraan. Kalau telama itu, partai yang sudah mapan itu. Mereka punya sistem pengambilan keputusan kan di satu orang, di ketua umum atau di presiden partai. Kalau kita mau bawa perubahan, kita mau pengaruhi. Kami sadar diri mas, belum bisa itu. Kecuali kamu punya bawa datang bawa 10 koper atau 20 koper isinya uang dolar Singapura semua begitu ya. Atau kita punya anggota yang sudah 1 juta atau 2 juta. Mungkin kami masuk itu bisa menjadi pertimbangan untuk kemudian dihargai perubahan apa sih yang diinginkan gitu. Tapi kami sadar diri, belum sampai di situ gitu. Dan sistem di partainya itu juga tidak memungkinkan adanya perubahan baru. Karena itu mengganggu oligarki kan. Mengganggu kenyamanan partai yang sudah ada. Jadi kami tidak mungkin. Oleh karena itu, kita putuskan yang paling mungkin untuk kita bisa masuk adalah partai baru. Kenapa? Kalau partai baru, kita punya kesempatan membangun partai dari nol. Dalam arti sebelum lolos pemilu. Artinya kita ikut berjuang di situ meloloskan partai. Kita ikut bergeringat, kita ikut berdarah-darah. Sehingga kita bisa bilang ke partai bahwa kami punya jasa di partai ini. Kami punya andil di partai ini. Dan ini partai saya. Karena saya ikut meloloskan, saya ikut membesarkan gitu. Sehingga ada rasa kepemilikan. Tapi dengan partai lama, partai yang sudah jadi sudah lolos otomatis. Itu kayak kita penumpang di tengah jalan aja gitu. Kita bukan penumpang atau bukan bagian dari sejak awal gitu loh. Nah itu pertimbangan kemudian harus partai baru gitu. Nah baru kemudian kenapa partai buruh? Kan ada partai-partai lain gitu ya. Partai-partai lain. Kalau ini ideologis. Karena setelah kami lihat dari sekian partai baru, partai buruh lah yang paling dekat dengan identitas kami. Identitas dalam arti ideologi ya. Orang-orangnya sama. Orang-orang pinggiran, orang-orang kecil, orang-orang miskin gitu ya. Serikat-serikat buruh, petani, petani miskin, petani gurem, nelayan segala macam itu. Itu sama ideologinya dengan kami. Dan kemudian agenda partai politik ini, partai buruh juga sama dengan apa yang kami cita-citakan. Sehingga tidak ada pilihan lain selain dari partai buruh di antara partai baru-baru ini. Jadi harapan kami kalau ini petani sudah bisa duduk di kursi DPR misalnya. Jadi kami enak. Komunikasinya enak. Karena kami sudah beberapa kali pemilu, mendukung, atau menitipkan sama orang lain ternyata kurang tanggung jawab. Karena orang lain setelah selesai kami pilih, dia jadi kadang-kadang lupa. Makanya kami butuh suatu wadah atau suatu kendaraan. Akhirnya kami membentuk atau bergabung dengan yang namanya partai buruh. Kalau menurut saya ya, karena saya naik turunnya di maupun di DPR maupun di pemerintah. Nah ini karena butuhnya sebagai wadah politik ya. Politik. Di antaranya kebijakan itu kan adanya kan di politik. Itu yang jadi persoalan. Maka kami ingin menjadi di antaranya partai buruh. Supaya dalam kita sebagai petani ikut menentukan di dalam, di antaranya keputusan-keputusan itu. Jadi kalau tidak ada perwakilan dari petani, ini tidak dibahas. Ya sebenarnya sering kita anak muda dihadapkan dengan situasi yang seperti itu. Kita nggak boleh, anak muda udah nggak usah ngomongin politik. Udah kamu launya kerja, nanti dapat hal-hal dari negara apa saja. Misal BPJS dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau saya melihat situasi atau kredo itu, itu hal yang sangat cukup dapat kita gambarkan. Dan memang guna untuk melakukan penjauhan, penjauhan inisiatif yang dilakukan oleh anak-anak muda terhadap situasi politik pada hari ini. Nah ini yang membuat bagaimana kalangan muda akhirnya menjauhkan politik dan malah terbilang politik itu menjijikan, politik itu jahat, politik itu tidak sebaiknya anak muda mengkonsumsi politik. Padahal kita sadar seluruh keputusan negara, seluruh keputusan hidup ini adalah berpolitik. Apa yang nggak berpolitik dalam situasi pada hari ini? Kita beli baju aja ya berpolitik, beli sepatu aja berpolitik. Apa yang tidak berpolitik itu sendiri? Bahwa pentingnya berpolitik itu adalah bukan soal bagaimana kita ada di legislatif dan lain sebagainya, tapi politik itu adalah soal hidup. Esensinya itu. Nah itulah yang menjadi nilai-nilai kita. Lalu pertanyaan apakah kita hari ini dalam mengavokasi ini hanya memakai lemida? Tentu tidak. Kita membutuhkan alat politik yang sangat cukup besar, yaitu adalah partai. Kita mengetahui dan kita sangat sadar bahwa keputusan-keputusan politik, baik itu regulasi, kepijakan publik, dan juga aturan hukum yang ada, itu dikeluarkan berdasarkan keputusan politik. Keputusan politiknya apa? Melalui partai politik. Nah partai politik itulah yang menjadi instrumen dari politik, tentulah LMID pada hari ini. Pada saat Kongres 10 kemarin di Bogor, kita sudah meneguhkan saktusikap politik kita dalam resolusi Kongres, yaitu adalah memenangkan partai buruh dan masuk dan memperjuangkan politik kelas pekerja itu sendiri. Partai buruh! Amin. Silahkan duduk kembang. Partai buruh adalah partai kelas. Kami akan dedikasikan partai ini untuk kelas pekerja. Kami tidak akan berpikir yang lain-lain. Memang kami dedikasikan partai ini untuk kelas pekerja. Partai ini akan didedikasikan, meminta kembali kepada seluruh kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, dan juga ibu-ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur yang ada di Indonesia Timur, buruh migran, anak gelandangan, kaum pengemis, miskin desa, orang-orang yang terlantar, para pelaut, para pensiunan, guru-guru dan tenaga honorer. Kembalilah ke rumah. Go back home. Karena ini adalah kelas pekerja. Kita akan pastikan tiga prinsip negara kesejahteraan yang akan dibangun oleh partai buruh. Akan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Akan kita tegakkan dengan sekuat-kuatnya. Akan kita lakukan dengan sehormat-hormatnya. Demi Indonesia yang kita cintai. Prinsip pertama negara kesejahteraan yang akan dibawa oleh partai buruh adalah yang pertama, kesetaraan kesempatan. Saya ingin menyederhanakan saja tentang kesetaraan kesempatan itu. Yaitu, Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Yang kedua, adalah redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa bentuk redistribusi kekayaan yang adil dan merata? Dalam lima tahun, partai buruh akan bekerja kalau Allah izinkan. Tuhan beri kesempatan, Sang Hyang Widi berkati kami masuk dalam parliamentary trade-off. Kami masuk di parlemen, lima perjuangan jaminan sosial. Yaitu, haram hukumnya orang miskin di negara yang kaya. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Kami akan dedikasikan jaminan makanan. Yang kedua, orang-orang miskin, para buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja wajib disekolahkan di sekolah-sekolah Sorbonne, Perancis, di MIT, Harpat, Amerika, Nanyang University Singapore, maupun Sydney, UI, ITB, UNHAS, karena kampus-kampus terbaik bukan hanya minyak orang-orang kaya. Kampus-kampus terbaik adalah harus diisi juga oleh orang-orang miskin, oleh kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan. Negara harus hadir dengan 20%. Kami akan sungguh-sungguh terhadap jaminan pendidikan. Jaminan air bersih, yang keempat, jaminan pengangguran. Ketika kita bekerja, buruh membayar pajak. Ketika kami menganggur, negara harus membayar asuransi pengangguran, unemployment insurance. Tanah-tanah tidak dikembalikan kepada orang yang berhak Land Reform. Reformasi adalah agraria dan kedaulatan pangan adalah kebijakan Partai Buruh. Anti kepada impor, anti-impor beras, anti-impor garam, anti-impor-impor yang menyengsarkan petani dan nelayan. Land Reform. Kami menyuruhkan kepada seluruh rakyat Indonesia, kaum buruh, petani, nelayan, go back home. Kembalilah pada Partai Buruh. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Jai Haji Agus Salim. para pemimpin Partai Buruh, pemimpin memilih jalan untuk menderita. Panglima Besar Sudirman mengatakan, rakyat tidak boleh menderita, pemimpin harus siap menderita. Pertilan, we are the walking past. We are the walking past. We are the walking past. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. selamat menikmati selamat menikmati